Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Sobat Ngariksa Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'du Sobat Ngariksa Alhamdulillah malam ini Jumat 27 Agustus 2021 kita bisa jumpa lagi di dalam Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara Ngariksa episode yang ke-52 ini sudah lebih dari melebihi 50 episode ya Alhamdulillah ini mudah-mudahan saya bisa terus istiqomah menemani Sobat Ngariksa membacakan manuskrip-manuskrip dan mengaitkannya dengan berbagai pengetahuan yang mungkin bermanfaat mudah-mudahan ya di masa depan juga Sobat Ngariksa malam ini ngaji kita ngaji dua Jumatan kita akan mengupas tentang Misteri Al-Bawani Murid Syatari barangkali Sobat Ngariksa masih ingat beberapa hari yang lalu mungkin 10 hari yang lalu ya saya memposting di Facebook saya tentang testimoni saya seorang kolega kita pengkaji manuskrip Nusantara Almarhum Dr. Yusri Akhimuddin saya memberikan testimoni di situ tentang wafatnya beliau dan kaitannya dengan disertasi yang beliau siapkan disertasinya itu adalah sebuah manuskrip karangan Syekh Al-Bawani jadi ini sengaja saya membahasnya dalam rangka ikut mendoakan kepada Almarhum Yusri karena disertasinya belum sempat dipromosikan meskipun sudah selesai tinggal menunggu hari saja waktu itu ya segala sesuatunya itu sudah selesai dan ini adalah draftnya Sobat Ngariksa yang siap untuk apa namanya diujikan jadi ini sayang kalau ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya itu yang sudah bertahun-tahun disiapkan oleh Almarhum Dr. Yusri Akhimuddin sayang kalau tidak diketahui oleh publik karena banyak sekali misterinya makanya saya menyebutnya misteri Al-Bawani lalu mengapa saya memberi judul Murid Satari saya tidak punya data bahwa Sheikh Al-Bawani ini seorang mursin seorang guru setidaknya sampai sekarang karena Ngariksa itu selalu berbicara atas nama data jadi kalau tidak ada datanya saya tidak berani meskipun secara informal saya meyakini bahwa ia adalah seorang mursin tarekat satariya satari itu maksudnya adalah tarekat satariya nah sejauh ini yang ada itu bukti tertulisnya adalah Sheikh Al-Bawani itu seorang murid dari satari murid dari siapa nanti akan kita lihat pokoknya ngaji manuskrip Ngariksa ini klasik asik sobat Ngariksa tentu sebelum kita memulai mari kita membacakan suratul fatihah yang pertama untuk Ajo Yusri Dr. Yusri Akhimuddin yang Alhamdulillah tempat beliau puliah sekolah pasta sarjana Winsirep Yuditullah Jakarta memberikan anugerah dokter beberapa hari yang lalu secara resmi diserahkan kepada keluarganya karena secara substantif secara pengabdian itu memang sudah amat sangat memenuhi syarat hanya saja Allah punya rencana yang lain Allah punya rencana lebih mengasihi Jaya Yusri sehingga dipanggil oleh Allah SWT tanggal 15 Agustus yang lalu nah juga pembacaan suratul fatihah mari kita sampaikan kepada pengarang dari Tuhfatul Ahbab yang diteliti oleh Jaya Yusri juga ya jadi ini seorang ulama Al-Bawani dan seorang pengkajinya mari kita hadiahkan mudah-mudahan keduanya mendapatkan ridho dari Allah SWT dan kita semuanya mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang diwariskan oleh Allah melalui hamba-hambanya ala hadiniah wa kulinyatin soliha wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki Yomiddin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Ihdinas syuratul mustaqim syuratul ladinan amta alayhim goyiril makdubi alayhim waladhalin Sobat Ngeriksa dedikasi keilmuan itu yang sebetulnya ditunjukkan oleh seorang pegiat manuskrip yang bernama Dr. Yusri Akhimuddin saya akan menyebutnya Ajo Yusri nah dedikasi keilmuan itu lambat atau cepat cepat atau lambat lambat atau cepat ya itu pasti akan diketahui orang sesungguhnya akan diakui satu kebenaran itu mungkin kalau masih tertutup orang tidak banyak tahu tapi sesungguhnya kalau kita ikhlas melaksanakan melakukannya maka itu akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain apa yang dilakukan oleh Joe Yusri misalnya ketika saya tuliskan di Facebook waktu itu ya selamat jalan selamat berpulang kepada Joe Yusri ini tulisan ini rupanya begitu viral dibaca banyak orang dan salah satunya nyampe kepada guru bangsa kita Buya Profesor Ahmad Syafi Ma'arif terima kasih banyak Buya beliau juga seorang Minang ya melalui kolega-kolega teman-teman di Muhammadiyah juga Mas David waktu itu ya terima kasih banyak diterbitkan juga di JIB pos ini selamat jalan Ajo Yusri kemudian ini juga dari teman kita siapa siapa Ajo Irwan Malin terima kasih banyak diterbitkan juga di Jurnal Minang jadi memang ada satu inspirasi bagaimana kesungguhan di dalam mencari ilmu kemudian kesungguhan di dalam menyeimbangkan antara pengabdian kepada ilmu dengan pengabdian kemanusiaan kita tahu bahwa Ajo Yusri pada saya ceritakan disitu tiga tahun meninggalkan dunia akademiknya disertasinya karena ingin mengabdi kepada keluarganya kepada istrinya karena sakit gitu ya nah setelah selesai istrinya membaik sehat kemudian Ajo Yusri melanjutkan nah di saat itulah Allah lebih menyayanginya Allah memanggilnya di saat tinggal promosi saja untuk itu maka disini Buya Shafi'i Ma'arif memberikan testimoni drama Dr. Joy Yusri amat menggetarkan amat memilukan pekerja akademik yang sangat tangguh tapi Allah cepat memanggilnya kita semua kehilangan kita semua berduka semoga mendapatkan khusnul khatimah di ujung hayatnya amin teriring doa tentu saja buat Ajo InsyaAllah saya kira kita semuanya meyakini bahwa setiap hamba yang khusnul khatimah itu berpulang dengan mendapatkan ridonya jadi InsyaAllah sedang tersenyum sekarang apalagi kita mau ngaji nih manuskripnya yang dibahas oleh Joy Yusri Sobat Ngariksa nanti sebagaimana biasa silahkan kalau ada yang mau memberikan komentar di kolom di Facebook entah pertanyaan atau sekedar komentar terima kasih banyak atas kehadirannya Sobat Ngariksa mengapa saya menulis judul Misteri Albawani mengapa Albawani itu menjadi misteri ini saya coba rumuskan beberapa poin jadi ada hal yang jelas ada hal yang tidak jelas pada diri seorang Albawani nah yang jelasnya pertama dari segi nama namanya itu sangat jelas nanti akan kita lihat manuskripnya Abdurrahman Nuruddin Albawani jelas sekali amat jelas itu namanya kemudian silsilahnya dalam Tarekat Shatariyah juga amat sangat jelas tersambung langsung kepada Syekh Abdurraub As-Sinkili Syekh Abdurraub Ibnu Ali Aljawi Al-Fansuri nama lengkapnya tapi oleh Prof. Azumardi diberi atribut lain As-Sinkili walaupun saya pernah iseng nanya ke Pak Azumardi itu dari mana As-Sinkili itu sumber tertulisnya manuskripnya karena saya seorang filolo ternyata di manuskrip tidak ada As-Sinkili yang adanya itu adalah Aminuddin Abdurraub Ibnu Ali Aljawi Al-Fansuri kita bisa sebut Al-Sinkili tentu saja karena dari Singkel jadi silahnya langsung tersambung artinya Al-Bawani Syekh Al-Bawani ini seorang murid langsung di abad ke-17 gitu kita selama ini kan mengetahui murid Syekh Abdurraub itu Syekh Burhanuddin Ulakan Minangkabau Syekh Abdul Muhyipamijahan di Jawa Barat ini ada seseorang yang diduga juga dari Minangkabau namanya Syekh Abdurrahman Nuruddin Al-Bawani jelas nama dan sisilahnya kemudian karya tulisnya juga ada setidaknya sampai sekarang ada tiga tiga loh tiga itu tidak sedikit tentu saja karena untuk konteks saat itu menulis apalagi dalam bahasa Melayu gitu bahasa Arab bahasa Melayu itu juga tidak mudah yang pertama itu ada Tuhfatul Ahbab yang menjadi disertasinya Joyusri dan salinannya ada beberapa Tuhfatul Ahbab itu kemudian yang kedua ada Jawabul Muskilah juga bahasa Melayu ini belum diteliti ini yang Jawabul Muskilah saya membacanya asik juga itu pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang sulit gitu ditanyakan pada saat itu dijawab oleh Syekh Al-Bawani dan ini juga mengindikasikan bahwa Syekh Al-Bawani ini seorang yang tempat bertanya orang yang menjadi tempat bertanya bukan orang sembarangan pasti jadi seorang yang misterius kemudian ada Al-Hujjah Al-Baliqah menulis dalam bahasa Arab bahasa Arab seorang Melayu seorang Nusantara menulis dalam bahasa Arab Al-Hujjah Al-Baliqah itu juga bukan sembarangan artinya kita perlu melacak dari mana pengetahuan dan kemampuan bahasa Arabnya apakah ia pernah berguru misalnya atau pernah pergi ke Arab begitu atau cukup berguru di Nusantara saja tidak banyak apa namanya di antara sekian ulama Nusantara yang menulis karya dalam bahasa Arab kalau dalam bahasa Melayu banyak jadi ini seseorang yang memang penting itu yang dari segi jelasnya tapi ada yang tidak jelasnya apa itu yang tidak jelasnya ini pertama tempat dan tahun lahir atau tahun wafatnya itu tidak ada Syekh Al-Bawani ini dimana ia lahir dimana ia wafat kapan ia lahir kapan ia wafat itu tidak ada informasinya nah kemudian yang kedua murid-muridnya siapa murid-muridnya tidak ada nama murid-muridnya yang ada itu adalah bahwa ia adalah murid dari Syekh Abdul Rauf Singklar tapi nama murid-muridnya tidak ada seperti diketahui oleh sarjana-sarjana lain Syekh Burhanuddin Ulakan itu diketahui dari sumber-sumber belakangan sebetulnya murid-muridnya banyak sekali sampai sisilahnya itu saya pernah melihat di sebuah surau itu panjang sampai ke abad ke-20 di rekonstruksi begitu juga Syekh Abdul Muhyipa Mijahan sampai ke Kesultanan Sirebon kemarin kita membahasnya ke Kiai Hasan Maulani di Lengkong Kuningan kemudian apa namanya ke Kesultanan Yogyakarta ke Kanjeng Ratukadipaten Nyambung terus gitu ya sampai ke pembesar-pembesar sampai ke Pangeran Dipenegoro gitu nah tetapi Al-Bawani ini murid-muridnya tidak tidak dikenal setidaknya sampai sekarang itu pertanyaannya yang ketiga sarjana yang pernah menyebutnya saya cari-cari itu tidak ada gitu agak lucu juga makanya ketika Joyusri meneliti ini harus menyusun biografi dari oleh penguji itu diminta kok tidak ada biografi apa namanya pengarangnya gitu ini harus ditambah satu bab gitu kalau yang tidak paham dengan fakta di lapangan tapi setelah dijelaskan tentu oh ketahuan bahwa memang tidak ada justru itu pertanyaannya disitu kenapa sarjana yang pernah menyebutnya juga tidak ada nah kemudian masyarakat tokoh agama di Minangkabau juga tidak ada yang mengenal namanya saya pastikan kepada penulis disertasi ini Joyusri sudah tanya belum ke bawan sudah sudah pak datang ke bawan kemudian nanya gitu kenal gak dengan Syu'abdurrahman Nuruddin Albawani wah kalau begitu jangan-jangan bukan orang Minang nah ini juga menjadi pertanyaan kan gitu ya jangan-jangan bukan dari Minangkabau jangan-jangan dari Bawaian mungkin di Gersik di Jawa Timur berangkali gitu ya tapi juga data-data tidak mendukung begitu baik nah sekarang kita coba lihat identitasnya identitas Syekh Albawani ini seperti apa di dalam manuskrip tentu saja ya nah ini yang pertama dalam manuskrip Al-Hujjah Al-Balirah Hujjah Al-Balirah itu dari segi makna saja kan berarti kan argumen-argumen yang baik gitu ya argumen-argumen yang kuat Al-Hujjah Al-Balirah ini koleksi museum negeri Aceh dan ini berbahasa Arab bisa kita lihat ini penggalannya ya saya punya lengkap salinannya berarti juga ini bisa buat bahan tesis atau disertasi Al-Hujjah Al-Balirah karena yang diteliti oleh Joy Yusri ini bukan Al-Hujjah Al-Balirah tetapi Tuhfatul Ahbab kan jadi itulah uniknya dalam filologi satu teks bisa jadi satu tesis satu teks bisa menjadi satu disertasi ditahkik disunting dikontekstualisasi diterjemahkan jadilah itu barang gitu ya jadi ayolah berbondong-bondonglah menjadi seorang filolog tidak rugi kok contohnya saya lah saya tidak rugi kan nah kita baca Bismillahirrahmanirrahim disini langsung wa'ala alihi wa sohbihi dawi syaraf wal kiram dibawahnya ada interlinear interlinear translation jadi terjemah antar baris ini satu fenomena tersendiri wa'ala alihi misalnya dan atas segala keluarganya dan seterusnya amma ba'du ada pun kemudian dari itu fayaqulu maka berkata siapa al-faqiru faqir al-daifu yang daif abdurrahman isman namanya abdurrahman isman tamyiz namanya nuruddin lakoban lakobnya apa lakob itu sebutannya disini diterjemahkan lakob oh lakob juga lakob lakob juga ini satu fenomena biasa di dalam bahasa melayu lama beberapa kata bahasa arab itu diserap lakobnya panggilannya namanya kemudian al-bawani dan bawan baladan baladan itu disini tempatnya biasanya negerinya tempat tempat jadinya tempat bawan disini al-bawani bawan diterjemahkan bawani bawan al-bawani sama seperti asinkili dari singkil al-palembani dari palembang al-jawi dari senawi al-jawi dari jawa atau al-bangkalani dari bangkalan dan seterusnya begitu ya itu kalau saya berarti apa ya al-kuningani al-kuningani dari kuningan kalau mau kampungnya lagi al-pasapeninani susah itu di bahasa Indonesia dari pasapen al-pasapeni ya kemudian masih ada identitas lainnya as-safi'i madhaban seorang yang bermadhab syafi'i jelas kemudian al-ash'ari i'tiqodan dari segi i'tiqod teologinya itu menganut mazhab as'ari Abu Hasan al-ash'ari ahlus sunnah wal jamaah as'ariah kemudian as-satori dan syatari toriqon torikatnya tarekatnya jelas disini meskipun dalam beberapa sumber misalnya dalam satu salinan tukfatul ahbab yang ada di kamumuan di Sumatera Barat juga silsilahnya bukan hanya syatari tapi kadari itu biasa sama seperti seum drop singkelnya jadi jelas disini identitasnya itu asalnya dari bawan nah yang masih sedikit pertanyaan itu Minangkabo yakin dari Minangkabo atau bukan jadi mohon dibantu oleh sobat ngariksa Joy Yusri kan sudah tidak bisa melanjutkan lagi nah ini saya sih sudah 85% iya tetapi pengen 100% bahwa memang ini adalah bawan dari Sumatera Barat bukan Minangkabonya Sumatera Barat kemudian teologinya as'ari tarekat susatari mazab safi baik nah sebetulnya disini di dalam disertasi ini Joy Yusri juga membahas beberapa alternatif karena saya pertanyakan yakin dari Sumatera Barat coba telusuri kata bawan bawan bawayan dan seterusnya ada beberapa ada di Sumatera Barat ada di Kalimantan ada juga di Jawa Timur tapi argumen-argumen manuskrip semuanya itu termasuk diksi beberapa kata merujuk pada satu wilayah yang ada di sini saya tanyakan oke kalau memang Joy yakin saya bilang dimana bawan itu Joy saya tanyakan waktu itu ini jawaban Joy Yusri di dalam disertasi ini pertama bawan itu daerah yang menggunakan nama bawan itu sebagai nama wilayah adalah Nagari Bawan kecamatan Ampe Nagari Ampe itu empat Ampe Nagari saya karena riset saya di Minangkabau meskipun tidak fasih berbahasa Minang tapi sakit sakit Ambo bisa sakit sakit Ampe Ampe Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat ini tepatnya ini saya lihat di map di petai seperti ini ini Pariyaman tempatnya Syekh Burhanuddin Ulakan kemudian ini dekat masuk ke daerah Agam secara geografis Nagari Bawan merupakan wilayah pesisir Barat Sumatera berdekatan dengan Nagari Tiku wilayah yang dulu pernah menjadi pelabuhan penting dalam perdagangan rempah dan bahan tambang di Pariyaman ini statement yang luar biasa satu kalimat tapi bagi saya ini sangat berarti sekali karena disini menempatkan Bawan menjelaskannya dalam konteks juga jalur rempah kita tahu sekarang the spice road jalur rempah dalam konteks studi manuskrip itu menjadi penting sekali karena dulu itu yang namanya jalur rempah ini mungkin bagi yang tidak mengikuti isu ini jalur rempah itu adalah jalur dimana dulu lalu lintas itu dilakukan di Nusantara itu orang-orang yang datang ke Nusantara lewat laut dari anak benua India begitu juga dari Eropa itu melakukan perjalanan ke Nusantara itu melalui laut kalau yang melalui darat kan jalur sutra Cina yang jalur rempah ini melalui laut aktivitas perdagangan setiap pelabuhan setiap tempat transit itu menjadi tempat berinteraksi orang termasuk orang yang mendakwahkan agama Islam sejak abad ke-13 ke-14 khususnya begitu ya sehingga wilayah-wilayah tertentu yang di pesisiran ini di Pariaman kemudian ini Tiku ya ini Tiku juga negeri Tiku sering disebut di dalam sejarah sejarah Syekh Burhanuddin Ulakan Cirebon juga begitu kan Banten itu adalah wilayah-wilayah jalur rempah dan ternyata di setiap wilayah jalur rempah itu itu sering terjadi interaksi ilmu dan disitu banyak lahir manuskrip oleh karenanya manuskrip dan jalur rempah ini sesuatu yang harus direkonstruksi karena apa? karena yang terjadi itu bukan sekedar bukti-buktinya gitu ya tidak sekedar bahwa masyarakat Nusantara itu menyerap dari luar menyerap dari pedagang luar menyerap dari pendakwah luar tapi pada saat yang sama orang yang datang mendapatkan kearifan lokal mendapatkan pengetahuan budaya dari Nusantara juga dibawa itu kan termasuk rempah-rempah kan jadi ini secara geografis bawaan itu disitu jadi masuk akal sebetulnya kalau disini lahir seorang yang bernama Abdurrahman Nuruddin Al-Bawani meskipun tentu identitasnya masih terus kita telusuri nah informasi kedua identitas Syekh Al-Bawani ini terima kasih kepada Buya Apriya Putra ini seorang filuluh muda kita juga ya juniornya dari Joyusri ini dulu saya mendapatkan ini dari Al-Fakir Apriya Putra yang salah satunya itu ada ini Tufatul Ahbab juga ya yang salah satunya itu menjelaskan dua hal salah satu tapi menjelaskan dua hal ya salah dua berarti ya yang pertama itu adalah informasi bahwa Tufatul Ahbab ini ditulis atas istifta atas permintaan fatwa ini artinya apa ya artinya bahwa Syekh Al-Bawani ini seorang yang ulama mumpuni yang ditanya oleh banyak orang coba kita lihat disini Amma Ba'du disini adapun kemudian dari itu maka datang soal kepada fakir yang do'if yaitu Abdurrahman Bawan nama negerinya Shafi'i nama madhabnya As'ari Iktikadnya Iktikad kemudian ada revisi diatasnya As'ari nama Iktikadnya Sat'ari nama tarikatnya adalah yaitu masalah itu bla 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 gitu ya mana ini pertanyaannya itu ya mungkin tidak saya bacakan secara keseluruhan tapi informasi yang di halaman berikutnya menjelaskan bahwa ini adalah ada permintaan ya ada permintaan ayah datang soal ini salah satunya di belakangnya ada dengan kalimatnya datang soal kepada hamba datang soal kepada fakir artinya Fasa'alani Ba'du As'abi kira-kira begitu kalau dibahasakan dengan bahasa Arab yang kedua informasi ini yang tidak ada di semua salinan dari Tufatul Ahbab tentang tahun di kolofonnya kolofon itu informasi di akhir teks itu kolofon namanya di dalam tradisi manuskrip ada tahun di sini yang sangat penting di sini sampai doanya Ghafalullah Wali Walideh Wali Ahli Baytihi Wali Jamil Muslimin Amin Ya Rabbal Alamin dan adalah selesai daripada mengarang ini mengarang bukan menulis atau menyalin mengarang dan selesai daripada mengarang kitab ini pada hijrah 1100 ya 1102 tahun pada tahun Ba' pada bulan Shawal nah jadi bulan Shawal 1102 tanggalnya tidak ada tapi bisa ditebak bahwa itu pada bulan Juni 1691 Syed Abdul Ruf Singkel wafat tahun 1693 ini ditulis 1691 artinya Syed Abdul Ruf Singkel guru dari Syed Al-Bawani masih ada pertanyaannya apakah di Karang ketika di Aceh Syed Al-Bawani ke Aceh juga atau bagaimana atau setelah pulang ke Minangkabau misalnya nah pertanyaannya juga adalah dalam sejarah-sejarah masuknya Islam ke Minangkabau nama Syed Al-Bawani juga tidak disebut sebagai pembawa Islam ke Minangkabau yang disebut adalah Syed Burhanuddin Ulakan sementara pada saat yang sama sampai saat ini teks atau manuskrip yang langsung ditulis oleh Syed Burhanuddin Ulakan itu juga masih misteri belum ada yang bentuk manuskrip seperti ini kecuali yang ditulis yang dijelaskan kemudian oleh murid-murid dari Syed Burhanuddin Ulakan sendiri gitu ya misalnya sejarah ringkas tentang Islam di Minangkabau kemudian sejarah ringkas tentang Syed Burhanuddin gitu ya tapi itu kan bukan ditulis oleh Syed Burhanuddin langsung gitu tapi mungkin saja ada kan karena ada petinya manuskrip yang diwarisi oleh zuriyat dari Syed Burhanuddin nah ini PR buat kita ya jadi pengetahuan itu apa ya kita ini kan Allah sudah bilang ilmu kita ini dikit sekali ini baru sedikit sekali saya masih bertanya-tanya apa hubungan Syed Al-Bawani dengan Syed Burhanuddin Ulakan ya nah itu pertanyaan kemudian mengapa Al-Bawani penting mengapa perlu diteliti mengapa perlu kita ketahui sebagai ilmu pengetahuan ya ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tawarkan yang pertama Syed Al-Bawani ini bagian dari ulama Nusantara abad ke-17 yang menjadi tempat bertanya para murid itu saja sudah niscaya penting ya kita tidak mungkin bertanya satu ilmu yang kompleks begitu kepada seseorang yang tidak penting seseorang yang tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya begitu ya mungkin agak beda dengan sekarang ya di era medsos ini orang yang tidak punya pengetahuan sering juga menjelaskan di medsos seolah-olah ia pakar seolah-olah ia ahli pada saat dulu kan tidak yang kedua manuskrip karangannya tersimpan dan terjaga tadi saya sudah jelaskan ada tiga kemudian namanya disebut dalam manuskrip di Marawi City di Mindano seorang ulama Nusantara Indonesia sekarang namanya kemudian dikutip juga dalam sebuah manuskrip di wilayah lain di Asia Tenggara itu juga pasti bukan sesuatu yang sederhana begitu ya nah meskipun itu belakangan abad 19 berikutnya kan sama seperti Sheikh Araniri Sheikh Asin Kili Al Palimbani Daud Fatani itu banyak dikutip sekali di di Mindano dulu kan Kesultanan Sulu Mindano itu daerah muslim juga sampai akhir abad ke-19 begitu masuk penjajahan Spanyol Amerika hilang semuanya tradisinya tidak seperti di kita di Indonesia dijajah dijajah tetapi tradisi lokalnya itu bahasanya manuskripnya segalanya itu masih terjaga Alhamdulillah sampai sekarang meskipun saya tertatih-tatih kan untuk untuk mempertahankan itu bagaimana kecintaan anak-anak muda terhadap manuskrip itu kan sesuatu yang penuh tantangan juga gitu ya tapi kalau di Marewisi itu sudah hilang sama sekali bahasa Melayu ketika saya riset di sana diajak oleh Profesor Kawashima Midori dari Tokyo dari Sofia University itu manuskrip yang ada di sini di koleksi apa namanya Al-Imam As-Sadiq Library Maktaba Al-Imam As-Sadiq di Karbala di Marawi City anak-anak bukan yang muda saja yang sudah sepuh pun seperti apa namanya pewarisnya itu sudah tidak bisa berbahasa Melayu tidak bisa membacanya Aksarajawi sudah bisa padahal sungguh luar biasa misalnya ini ini Al-Bawani di Marawi nama Al-Bawani orang Minangkabau dugaan kita disebut di dalam sebuah manuskrip yang ada di sana dalam manuskrip yang pertama ini saya bacakan di sini saya sudah transkrip yaitu maka datang soal kepada fakir yang doib Abdurrahman namanya artinya disalin di sana hampir sama dengan yang tadi jadi identitasnya Abdurrahman namanya kemudian bawan nama negerinya cuma tidak ada Lakob Nuruddin kan Lakobnya di sini tidak ada safi'i nama mazhabnya as'ari nama etigatnya satari nama tarekatnya lalu diperkuat dengan data-data lain bahwa ternyata jaringan tarekat satariah dari Filipina Selatan ke Banten ke Aceh itu kuat sekali ditambah dengan ke Minangkabau ya sudah menjadi lengkap maka kemudian saya merekonstruksi seperti ini petanya dari Aceh kan dari Aceh Mindanao kemudian ini di sini Padang Sumatera Barat Bantennya sebetulnya ada juga cuma konteks yang Banten saya hilangkan dulu ini luar biasa jaringannya dan waktu saya ngobrol dengan ahli warisnya waktu itu Almarhum Alim Usman masih ada ya 2011 sekarang sudah wafat beliau menceritakan bagaimana dalam tradisi lisan di Mindanao seorang yang bernama Sayidna Sayidna Sayiduna mungkin dari Sayiduna tapi Sayidna disebutnya itu itu ia melakukan perjalanan rihlah ke wilayah-wilayah ke Palembang kemudian ke beberapa wilayah lain di Nusantara begitu ya ditambah lagi di Perpustaka Nasional ada sebuah manuskrip yang dikarang oleh Abdul Majid Al-Mindanawi dan itu ditulis di Aceh pada abad ke-18 semakin yakin saya bahwa jaringan jalur rempah pada masa itu kita tahu kan ke Mindanao ke sini ini kan ini kan jalur-jalur laut juga jalur rempah ya ke sini kemudian ke sini ke Sulawesi kan di sini nanti kita ketemu dengan Ambon dengan Maluku segala itu luar biasa kemudian ke atas gitu dan dari di sini dari Mindanao dari Balabagannya juga turun ke bawah itu jalur rempah itu menghasilkan manuskrip yang luar biasa nah ini terima kasih kepada para ahli waris manuskrip yang sudah merawat dan mengizinkan kita untuk membaca manuskrip-manuskripnya ya nah ini tentang apa namanya tentang jaringannya jadi saya ingin menempatkan Sheikh Al-Bawani dalam konteks regional belum internasional karena saya belum punya data sejauh mana sisilahnya itu nyambung ke Mekah misalnya pernah tidak seperti Sheikh Abdul Ruf Singkal misalnya ke Mekah gitu ya tapi kebanyakan kan ulama-ulama Nusantara yang berikutnya itu itu maksud saya di bawah Sheikh Abdul Ruf Singkal itu belajarnya ke Sheikh Abdul Ruf Singkal itu di Aceh ya tidak ke Mekah gitu nah kalau sanad silsilahnya ini bisa dipastikan sanad silsilah Sheikh Al-Bawani itu di dalam tarekat satria saya sangat tidak apa ya ini apa ya sangat ingin sekali berbagi kepada apa namanya mereka yang memang mempelajari dan mempraktekan satria ini bahwa Sheikh Al-Bawani ini seorang yang penting untuk dibaca karya-karyanya saya sudah membaca tiga karyanya itu bahkan lebih detil daripada Sheikh Abdul Ruf Singkal di dalam menjelaskan nafas maksud saya zikir zikir nafas gitu dari dalam tarekat satria itu ada di dalam salah satu kitabnya nah ini tentang sanad silsilahnya kita temukan di dalam Tuhfatul Ahbab yang dari Kamumuan Sumatera Barat kecil tulisannya dan ini agak dramatis juga sebetulnya yang salinan naskah ini karena dalam ujian pendahuluan Joyusri Joyusri itu kehilangan naskah ini salinannya maksudnya fotonya sehingga ketika saya tanyakan kenapa yang Kamumuan itu justru yang argumen silsilah satariahnya kok tidak masuk ya filenya hilang katanya gitu kan itu memang pentingnya menyimpan ya nah maka kemudian segera saya sampaikan saya berikan salinan yang saya simpan ini sebetulnya mengapa lucu atau dramatis atau lucu atau apa ya ini sebetulnya saya peroleh dari Joyusri sendiri ketika saya meneliti disertasi jadi saling ini saling memberi gitu ketika saya menulis disertasi saya dapat ini waktu itu saya tafsirkan oh ini sangat menarik ini ini silsilah Syekh Burhanuddin ulakan saya bilang itu kayaknya gitu ya nah sebelum ada temuan baru yaitu Syekh Al-Bawani ini nah dalam perjalanannya kemudian Ajayusri meneliti ini ada Al-Bawani saya terkejut wah ternyata bukan bukan Syekh Burhanuddin ulakan nah karena kalau dari Minangkaboh kan kita taunya hanya Syekh Burhanuddin ulakan meskipun ada tiga ulama yang belajar ya ketika Syekh Burhanuddin itu sebagai seorang ponok ya nama kecilnya tapi kan yang terkenal ada Syekh Burhanuddin ulakan sanad silsilah syatariyah itu maka aduh ini apa nih maka yaitu kecil sekali maka yaitu bahwa adalah ia mengambil talqin zikir dan tarikat dan memakai khirkoh yang mulia dan bayat dan musuhabah daripada daripada siapa ini ini agak silo soalnya daripada Syekhnya yang arif billah lagi kamil mukamil yaitu Syekh Abdurra'ub Aminuddin anak Ali Fansuri baru kemudian kesininya dilanjutkan dan lagi mengambil daripada Syekh Ahmad Kusasi dan seterusnya seperti yang pernah saya jelaskan sisilahnya jadi yakin ya bahwa dan ini adalah bagian dari Tufatul Ahbab jadi yakin bahwa ini bukan karangan yang selain dari Syekh Al-Bawani sudah bisa diverifikasi oleh Yuyusri jadi terima kasih banyak kita berhutang budi ilmu ini kepada Al-Marhum luar biasa temuannya akan dikenang terus panjang zaman mudah-mudahan nanti kita tuliskan bersama-sama menjadi amal jariah buat Al-Marhum yang kedua ini lanjutannya lanjutan dari sisilah yang tadi sampai ke guru-guruannya Tarekat Satriah sampai kepada Rasulullah S.A.W. disini mengambil daripada pintu alih pintu ilmu yaitu Imam Ali Al-Murtadha bin Abi Talib R.A kemudian dan lagi mengambil daripada penghulu kita dan penghulu sekalian Nabi yaitu Rasulullah S.A.W. itu silsilahnya Al-Bawani jelas nah kemudian oh sobat ngeriksa saya mengingatkan lagi kalau ada yang mau komentar bantuin ya tolong karena ini masih banyak misterinya saya minum sebentar sebat ngeriksa kalau tidak minum lumayan satu jam bercerita kan ngopi lah ngopi ya kelihatan gak kopinya kopi warna apa mungkin kelihatan dari sana ya ini bukan kopi pak bukan kopi hitam nanti kita ngopi yang hitam lagi kalau ngopi hitam malam saya tidak bisa tidur nanti ya sobat ngeriksa ini manuskrip yang lebih misteri lagi karena belum dikaji orang jadi kalau ada yang mau jadi master atau dokter nah cobalah teliti ini menarik ini walaupun salinannya saya gak tahu ada berapa jawabul muskilah ini atau mungkin saya keliru juga mohon di di kasih tahu jangan-jangan sudah ada yang meneliti ini kan pengetahuan saya juga terbatas kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hilladzi hadana lihada wa makuna linah tadia laula an hadanallah tapi manuskrip ini bukan berbahasa arab saja berikutnya itu seperti biasa artinya segala puji bagi Allah yang menunjuk kita kepada jalan mungkin menunjuk atau menunjuk nah itu kan tidak ada harokatnya kan menunjuk menunjuk kita kepada jalan yang betul dan dan apa nih dan tiada ada kita beroleh pertunjuk jikalau tiada ditunjuk Allah akan kita itulah bahasa melayu kuno melayu lama kalau dibacain ngerti tapi kalau saya minta baca anak-anak muda itu ini apa ini ini fa'il atau ma'ul atau lo gak ada gak ada fi'il fa'il ma'ulnya kalau ini bahasa melayu kok yang penting itu bahasa melayunya misalnya seperti ini ini jangan dianggap itu kuyita misalnya atau kayata jangan itu adalah kita jadi bahasa melayu ini rubrikasinya berwarna merah seperti biasa dan seterusnya terjemahnya nah kemudian di bagian berikutnya ada pun kemudian dari itu maka datang soal kepada fakir yang doib selalu begitu di dalam Tufatul Ahbab juga karena ada pertanyaan ini juga dikarang karena ada pertanyaan yaitu Abdurrahman bawan nama negerinya Shafi'i nama madhabnya dan seterusnya kemudian maka diberi jawab satu masalah kemudian daripada satu masalah dan kunamai kitab ini jawabul muskilat jawabul muskilat bukan muskilat tadi ya jawabul muskilat jadi jama ini namanya apa namanya nama judulnya itu ada di dalam mukoddimah bukan di dalam kolofon di bagian akhir nah jadi berikutnya itu adalah masalah-masalah masalah yang pertama misalnya ini agak kurang kebaca kira-kira apa ya inna 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 nafsunna saya bisa nebak sekarang inna 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 wajuduna karena kalimat ini sering sekali dikutip ya di dalam ilmu wujud ilmu tasawwuf inna diri Allah dan wujudnya adakah sah wah aduh maaf sobat ngeriksa ini jaringannya terputus ini ah hal teknis sobat ngeriksa mohon maaf jadi saya tuh menghubungkan laptop ini ke TV gitu nah kadang-kadang sekarang yang munculnya apa ini lain lagi kan yang munculnya Facebook saya harus keluar dulu balik lagi kenapa bisa begitu ya kita sedang asik-asik membaca ini koneksinya putus sampai mana tadi sampai pertanyaan sampai pertanyaan ya jadi ini terjemahnya jadi ada orang yang bertanya soal pertama itu adakah sah kata ini pada orang sufi atau tiada maksudnya ya syekh bener tidak bahwa inna allaha inna allaha nafsuna wa wujuduna bahwa Allah itu adalah diri kita dan wujud kita wa nahnu nafsuhu wa wujuduhu dan kita adalah Tuhan dan Allah dan kita itu sama apakah itu betul perkataan sufi kira-kira begitu tentu saya tidak tidak bermaksud untuk membacakan jawabannya secara keseluruhan tapi ini salah satu contoh saja dan dijawab kemudian jawab jawab karena pertanyaannya kan banyak kan ini contoh saja jawab bahwa sahnya tiada harus kata ini pada orang sufi sampai ke sini terusnya dan jawabannya seperti apa ini yang saya maksud menarik artinya sobat ngariksa harus menempatkan pembacaan teks ini dalam konteks abad 17 dimana wahdatul wujud martabat 7 ilmu wujud pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatra'i itu pernah menjadi kontroversial dan bahkan menimbulkan konflik keagamaan di Aceh abad ke-17 saya berkali-kali menjelaskan dalam berbagai forum saya kira termasuk di ngariksa konflik itu nah lahirlah teks-teks yang merupakan respon terhadap zamannya nah itu yang menariknya konteksualisasi jadi filologi itu saya apa namanya sering menyebutnya sebagai filologi plus adalah kalau kita menyunting teks seperti ini bukan hanya sekedar disunting yang bahasa Arabnya diterjemahkan ditampilkan apa adanya esitis bukan tetapi dikonteksualisasi dijelaskan ditapsirkan wah bagaimana kalau keliru ya kalau keliru itu tidak apa-apa di dunia akademik yang penting jangan bohong boleh salah asal jangan bohong yang penting ada datanya bagaimana kalau seandainya kesimpulan tafsir kita keliru ya kan ijtihad namanya kalau ijtihad itu apa namanya idha asoba falahu ajroni wa idha akhtoa falahu ajron wahid kan gitu kalau benar ya dua pahalanya kalau salah satu pahalanya jadi tidak apa-apa ditapsirkan ini ini apa tadi jawab bulmuskilat yang ketiga karangan Syekh al-Bawani ini adalah al-hujjah al-balighah argumen-argumen yang 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 indah yang baik yang kuat ini berbeda dari karangan sebelumnya yang ini modelnya itu adalah ini bahasa Arab secara keseluruhan kemudian ada terjemah antar barisnya tadi saya sudah kasih pengantar ini saya bacakan diantara beberapa halamannya ya karena cukup penting juga ini kelihatannya sebagai apa namanya pembacaan awal terhadap misteri dari Syekh al-Bawani nah juga berbeda dengan yang dua karangan sebelumnya ini adalah kitab fikih jadi bukan lagi tasawuf tasawuf falsafi seperti yang yang dua tadi itu yang jawabul muskilat dan tufatul ahbab ini menunjukkan bahwa seorang Syekh al-Bawani adalah seorang sufi juga seorang fukoha seorang faqih sama seperti Syekh Abdul Ruf Singkal kan Syekh Abdul Ruf Singkal mengarang Tanbi Al-Masih Umdatul Muhtaji dan lain-lain dalam bidang tasawuf tapi ia juga mengarang mir atutullah sebuah sebuah kitab fikih mu'amalat pertama di dunia Melayu mir atutullah pertama mir atutullah itu lengkap sekali apa namanya bukan hanya fikih ibadah seperti kitab Syekh Abdul Mustaqim mengarangkan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini bukan hanya ibadah saja bukan hanya toharos saja tapi juga tentang kepemimpinan tentang leadership bagaimana seorang perempuan itu kalau menjadi pimpinan kira-kira begitu itu juga dibahas karena kebetulan Syekh Abdul Ruf Singkal kan menjadi Qadi Malik Al-Adil di zaman sultanah perempuan empat sultanah jadi seorang ulama menjadi Qadi Malik Al-Adil Qadi Malik Al-Adil itu pejabat istana ulama istana sultannya itu perempuan empat itu sampai beliau wafat setelah Syekh Abdul Ruf wafat sultanah perempuan dilarang ada fatwa dari Mekah tidak boleh lagi tapi selama Syekh Abdul Ruf ada itu dibolehkan jadi apa wibawa seorang ulama itu luar biasa pada masa itu karena punya argumen baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi bayanal haqqa wal batil segala puji sabit bagi Allah sabit itu tetap menggunakan bahasa Arab tetap ya jadi lillahi itu istakor lillahi ini kalau kalau apa namanya nahmunya kan begitu Alhamdul Arisa Dayapuji lillahi etat tetap kagungan Allah biasanya kalau di pesantren saya di Cipasung di Haur Kuning gitu dulu begitu cara mengalogatnya gitu menerjemahkannya Alhamdul Arisa Dayapuji lillahi etat tetap sabit sabit jadi sama sebetulnya ilmu abad 17 dengan ilmu yang saya pelajari di abad 20 sama hanya sedikit beda saja kalimat-kalimatnya Alladzi Tuhan bayana yang menyatakan bayana haqqa wal batil itu contoh saja tidak saya terjemahkan semuanya war syadana ila syuratul mustaqim bil ayat wad dalail wa'allamana al'ulum annafiya fi tahqiqil masail kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khatamin nubuh war risalah wa'ala alihi wasabi wassalam itu pembukaan itu pembukaannya kemudian amma ba'du ada pun kemudian dari itu amma ba'du fayaqulu maka berkata siapa al-faqir al-do'ib abdurrahman isman namanya abdurrahman nuruddin lakoban yang tadi kemudian al-bawani baladan asyafi'i madhaban al-as'ari'i atiqodan asyatari toriqon falam maru'aitul ikhtilaf saya paling senang kalau di dalam mukoddimah sebuah manuskrip ada konteks wah itu udah itu saya langsung membayangkan ini nih bab empatnya ini bab empatnya falam maru'aitul ikhtilaf itu disini diterjemahkan maka tatkala tatkala kulihat tatkala kulihat apa nih berkesalahan berkesalahan al-ikhtilaf itu kan konflik berkontroversi al-ikhtilaf itu kontroversi ketika aku melihat kontroversi bayanan nasi antara manusia ikhtilafan kasiron dengan bersalahan yang banyak fi wujudin nikahi fi wujudin nikahi dalam wajibnya nikah wa sunnatihi dan sunatnya jadi rupanya oh ini konteksnya jadi saat itu di saya gak tau di Aceh atau dimana nih konteksnya yang dilihat oleh si al-bawah nih ini yang masih research question ini pertanyaan konteksnya dimana nih ketika ada kontroversi mungkin bukan kontroversi tapi ya ada pendapat A pendapat B tentang nikah itu wajib atau sunnah begitu itu disampaikan kemudian kepada si al-bawah nih waminhum dan diantara mereka man ada orang kola yang berkata fi anna nikah sunnatur nikah itu sunnat waminhum tapi diantara mereka man ada orang juga kola yang berpendapat nah wajib bahwa nikah itu wajib nah ini kan diskursus di dalam konteks fikih kan fatola baminni nah ini juga penting konteks istiftahnya disini jadi kalau melihat teks itu sobat ngariksa harus punya framing sebetulnya di dalam kita tidak bisa hanya membaca kemudian polos begitu saja harus punya framing membaca manuskrip ketika ketemu yang tadi oh berarti ini ada kontroversi pada saat itu langsung dicatat ya yang kedua ketika ada kalimat fatola bak maka minta minni dariku siapa bakdu ashabi sebagian sahabat-sahabatku oh berarti ada sekumpulan orang yang minta fatwa bayangkan saja oh berarti ini orang penting orang yang punya lingkaran orang yang punya sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat itu menganggap dirinya seorang guru jadi kalau begitu kita bisa beristihat bahwa Syekh al-Bawani seorang guru sebetulnya bisa begitu hanya tadi yang saya maksud itu saya tidak punya silsilahnya yang menjelaskan siapa murid-muridnya ya sebagai seorang mursid sahabat-sahabatku meminta aku mengarang risalatan sebuah karya mukhtasoran yang ringkas dalam menjelaskan atau disini kalau ininya dan dalam mentahkikan masalah ini fa'ajabtu maka aku menjawabnya wa tolaktul kitabah tolaktuni di wa tolaktu wa tolaktu dan aku memutolaahkan membacakan memutolaahkan alkitabah kitab al-lazikana indi yang ada pada diriku yaitu kalmahalli wafathil mu'in wafathir rahman lirrom ini juga dapat oh berarti ini rujukan dari al-hujjah al-baliqah ini adalah karangan apa namanya imam al-mahalli kemudian kitab al-mahalli kemudian kitab fathul mu'in dan kitab fathul rahman beberapa yang kemudian wa tohfati tulab juga yang dikarang oleh imam zakaria kemudian juga banyak sekali disini semacam referensi wa'um datu salik wa tuhfali ibn hajar kemudian beberapa lagi ya fama wajad tu fi hadihil kitab ko'idan bi wujudnya jadi ia mencari jawaban apakah nikah itu wajib atau sunnah ia mencari rujukan-rujukan di dalam berbagai kitab itu juga menunjukkan bahwa Sheikh Al-Bawani seorang pembaca kitab-kitab klasik yang luar biasa saya sih membayangkan memang ya iya seorang seh seorang ulama besar Sheikh Al-Bawani seorang pertanyaan ininya itu kan mengapa kok belum dikenal tidak dikenal gitu baik oleh masyarakat yang diduga menjadi asalnya di Minangkabau di Sumatera Barat maupun oleh oleh kita sebagai para pengkajinya ini menurut saya sebabnya adalah karena manuskrip-manuskrip yang menjadi sumber primer seperti ini itu terpendam saja sejarah itu dibesarkan oleh penulis sejarah seorang tokoh itu dibesarkan oleh penulis sejarah ya sejarah itu ditulis oleh pemenang katanya begitu kan ada ungkapan jadi kalau kita tidak mengungkap sumber-sumber sejarah seperti ini mungkin tidak akan pernah tahu bahwa ini adalah seorang besar kira-kira begitu ya nah kemudian bal itafakwa ya disini kemudian ia menjelaskan bahwa memang di dalam kitab-kitab itu ada yang mengatakan bahwa nikah itu merupakan sunnah itu kebanyakannya tetapi ada juga yang menjelaskan bahwa itu wajib begitu ya kalau melihat secara keseluruhan dari penjelasan-penjelasan ini summa to'ala itu kitab ikhtilaf al-madahib al-musamma bi-ma'dan al-fiqah wal-fatau dan seterusnya kemudian fakol al-safi'i menurut imam al-safi'i imam malik imam hanafi an-nanika sunnah jelas itu dari imam empat mazhab itu imam syafi'i imam malik imam hanafi an-nanika sunnah tiga ya empat ya kemudian wakol al-imam hambali an-nanika wajib menurut imam hambali nikah itu wajib gitu setelah saya membaca oh ternyata memang ada penjelasan di dalam berbagai kitab summa al-laftu kemudian aku mengarang risalatan sebuah risalah mukhtasorot mukhtasorot yang singkat kalau sobat ngeriksa lihat disini ada tulisan mimha seperti mau menulis disini tapi tidak seles tidak lanjut wah gak cukup nih ruangnya pindah kesini mukhtasorot disini dikasih harokatnya mukhtasorot sebuah risalah yang singkat fitah kiki hadil masalah oke aku akan jelaskan masalah ini wasamaituha dan aku namai risalah mukhtasorot itu bilhujatil balirah dengan hujah al-balirah jadi berargumen argumentatif saya sekarang menjadikan kata argumentatif sebagai kata sakti di pesantren alhamidiyah jadi saya sekarang ikut mengasuh para santri di pesantren alhamidiyah di depok jadi saya menyampaikan bahwa visi santri harus menjadi seorang yang argumentatif kalau lulus dari pesantren itu ia harus bisa membaca sumber-sumber primer hujahnya itu harus balirah argumen yang disampaikan itu harus berdasar itu maksudnya argumentatif saya namakan santri kitab komunikatif inovatif T nya terbuka A nya argumentatif kemudian B nya itu adalah berintegritas berakhlakul karimah nah ini mudah-mudahan sobat ngariksa bisa mengambil values itu juga deh yang kita rumuskan bahkan kalau kitab itu dibalik menjadi batik nah ini menjadi ini batik itu saya cinta dengan produk sendiri maksudnya produk bangsa sendiri kan ini batik kan ini batik kan semuanya saya gak tau ini batik dari mana nih Madura ya oh titik-titik ini dari Madura kalau yang ininya dari Cirebon memadukan apa namanya memadukan Indonesia ininya dari mana ini ikatnya ini dari dari Cirebon juga di Kuningan jadi memadukan lah pokoknya jadi kalau ada sobat ngariksa yang mau dipromosikan oleh saya batiknya silahkan kirimkan batiknya ya kemarin saya sudah mempromosikan batik banyuwangi juga karena bagus sekali eh kok jadi cerita itu ya gimana ceritanya tadi baik saya lanjutkan sampai disini ya jadi disusun kitab Al-Hujjah Balirah ini Firodil Mas'alah Al-Mushqilah pada saat itu ya jangan jangan dianggap bahwa ini persoalan sepele oh kayaknya gampang itu bukan mus'kilah itu pada masa itu abad ke-17 itu dianggap sebagai mas'alah mus'kilah apakah nikah itu wajib atau sunnah gitu kan ya bayangkan abad ke-17 literasi masyarakat muslim terhadap bacaan-bacaan yang bersumber dari Arab itu belum sekuat sekarang karena pesantren belum ada sekarang di pesantren yang namanya tadi Fathul Mu'in itu semuanya itu kan sudah menjadi makanan sehari-hari tetapi pada abad ke-17 Islam baru saja masuk ya pada abad sebelumnya gitu selama 100-200 tahun itu kan masa-masa konsolidasi belum seperti sekarang terlembagakan pengajaran Islam itu ya kemudian ya disini contoh terusan dari yang tadi tentu saya kan apa namanya tidak membacakan semuanya nanti mudah-mudahan kalau ada usul dari sobat ngeriksa tolong dong bacain yang ini sampai selesai ya bisa saja insya Allah kita ngeriksa yang itu ya sekarang ini baru iklannya saja dulu mengungkap misterinya yang sudah ditulis awal oleh almarhum Dr. Yusri Akhimuddin nah disini salah satu kalimat penutupnya wa mujiban wa mujiban lil mas'alah kaidan bidalilin wal hujah wa mu'tam bidan bil kitab biwa sunnah jadi argumentatif berdasarkan dalil-dalil berdasarkan Quran berdasarkan sunnah dan seterusnya nah itulah sobat ngeriksa jadi terkait dengan Sheikh Al-Bawani ini bagi saya sendiri terus terang saja saya punya pertanyaan waktu itu saya ajukan juga ke almarhum Joe Yusri ketika menulis disertasi Joe saya bilang pertanyaannya apakah Sheikh Al-Bawani itu adalah teman seperjuangan Sheikh Burhanuddin Ulakan atau sebetulnya kedua nama itu merujuk satu orang yang sama wah ini pertanyaan mungkin dari saya yang tidak mudah juga dijawab jangan-jangan saya bilang ini pertanyaan nakal saya karena kalau di akademik itu kan harus nakal kan pertanyaannya jangan-jangan sebetulnya Sheikh Al-Bawani itu Sheikh Burhanuddin Ulakan nama resminya itu adalah Abdurrahman Nuruddin Al-Bawani kemudian apa namanya nama populer Sheikh Burhanuddin Ulakan karena beliau juga dimakamkan di Ulakan itu gimana saya bilang pertanyaan ini belum tuntas dijawab karena memang datanya minim tapi karena sedang menulis disertasi Joe Yusri kan harus menjawab saat itu Joe Yusri menjawab dengan ini jawabannya tanggal 7 Juli 2021 saya menerima jawaban ini bayangkan 7 Juli 7 Juli itu berarti 8 hari sebelum beliau wafat eh maaf wafatnya kan 3 minggu wafat 15 Agustus lebih dari sebulan Juli Juli jadi ketika saya tanyakan jadi gimana untuk memastikannya Insya Allah balik ke Padang nanti saya akan kekamumuan itu kata Joe Yusri tanggal 7 Juli 2021 bukan Agustus ya 7 Juli nah sekarang Joe Yusri sudah kembali ke Padang sudah kembali bahkan berpulang kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ia secara fisik tidak sempat kekamumuan lagi karena waktu penelitian pernah ke situ untuk menjawab pertanyaan saya jadi ini adalah tugas kita bersama Sobat Ngariksa mudah-mudahan stimulus ilmu yang sudah diwariskan oleh seorang pengkaji manuskrip yang bernama Dr. Yusri Akhimuddin bisa kita warisi dan kita teruskan sehingga terus menjadi ilmu pengetahuan yang solid dan masuk di dalam sejarah bahwa ada seorang yang namanya Sheikh Abdul Rahman Nuruddin Al-Bawani di Indonesia di Nusantara dan mungkin di Minangkabau sebagaimana keyakinan dari Joe Yusri di dalam disertasi ini argumennya cukup kuat akan tetap dipakai oleh para sarjana sampai kemudian kecuali kalau ada temuan baru saya kira itu Sobat Ngariksa saya persilahkan sekarang barangkali ada pertanyaan dari Sobat Ngariksa yang mau disampaikan saya persilahkan Bismillah silakan baru dinyalakan Prof izin bertanya dari Agus Iswanto apakah kata mengarang memang sudah digunakan dan populer di abad 17 sudah terima kasih Mas Agus ini pertanyaan linguistik linguistis menarik pertanyaan dari Mas Agus apakah kata mengarang sudah digunakan dalam bahasa Melayu itu sampai saat ini karena manuskrip ini apa namanya tentu saja ini salinan saya meyakini ini bukan apa istilahnya dalam filologi itu otograf bukan yang versi yang ditulis langsung oleh pengarang bukan otograf mungkin juga bukan arkatif yang disalin langsung mungkin tapi Allah alam ya karena ini adalah salinan tetapi kemungkinannya ya dua apakah ini masih sesuai dengan yang aslinya atau salinan ini mungkin sudah ada kalimat yang barunya tapi dugaan saya ini memang aslinya tapi ini perlu diverifikasi lagi ya apakah memang kata mengarang itu sudah ada di abad ke 17 ini sekarang saya belum membandingkan dengan korpus-korpus yang lain saya kira ini pertanyaan yang perlu ditindak lanjuti menjadi sebuah informasi lagi biasanya saya setelah ini itu langsung mencari tahu juga karena dalam dunia akademik itu curiosity kepenasaran seperti mas Agus itu penting sekali jadi jawaban dari saya sementara begitu ya terima kasih mas Agus silahkan ada lagi dari Zaki Umang oh iya mas Zaki menarikkan ini pertanyaan soal Inno'la Nafsuna Wajuduna tahun berapa ya soalnya pertanyaan ini dijawab Mula Kurani tahun 1659 di Aljawabat Algorowiyah dan 1675 perlu lihat catatan lagi pastinya tapi 1670 di Almaslap Aljali saya berargumen mengikuti Niko Kapten untuk konteks abad ke-19 masalah Islam yang tidak puas dijawab oleh Sheikh di Asia Tenggara lalu ditanyakan kembali ke Madinah nah apakah Al-Bawadi ini masih ditanya soal serupa tanpa terkait langsung dengan jawaban Kurani ya terima kasih Mas Jaki ini Mas Jaki ini seorang pengkaji Sheikh Ibrahim Al-Qurani jadi sangat menarik sekali menempatkan pembahasan kita dalam konteks penelitiannya ya kandidat PhD ini di Jerman terima kasih banyak Mas Jaki nah pertama ini ditulis tahun 1691 sekitar itu tapi tahunnya tadi yang pasti itu kan yang dituhfat tapi kira-kira tahun penulisannya hampir sama lah dengan yang tadi itu nah di dalam teks ini saya tidak melihat merujuk kepada apa namanya karangan Sheikh Al-Qurani itu yang jawabat Al-Gharawiyah itu ya ada ada karangan Sheikh Al-Qusasi yang dirujuk oleh malah oleh Sheikh Al-Bawani tapi tidak dalam konteks pertanyaan ini saya setuju betul bahwa pertanyaan ini inna allah nafsuna wawujuduna wanahnu nafsuhu wawujuduhu itu memang persoalan pelik yang yang apa namanya sudah menjadi isu bahkan di dalam karangan-karangan Sheikh Nuruddin Araniri juga kan kita tahu itu itu muncul juga di dalam apa namanya tentang penciptaan alam tentang karangan tentang itu jadi kalau pertanyaannya disini apakah Al-Bawani ini apakah Al-Bawani ini masih ditanya soal serupa tanpa terkait langsung dengan jawaban Al-Qurani dugaan saya sih pasti ada kaitannya karena apa melihat sil-silahnya seorang Al-Bawani murid dari Sheikh Abdul Ruf Singkel di tahun 1690-an dan kita tahu juga kan bahwa Sheikh Al-Qurani wafat tahun 1690 dan guru langsung dari Sheikh Abdul Ruf Singkel hampir tidak mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan isu yang ditulis oleh Sheikh Al-Qurani tahun 1659 ketika awal-awal Sheikh Abdul Ruf Singkel itu mau kembali ke Aceh hampir tidak mungkin tidak diketahui nah tetapi ini kan asumsi-asumsi jadi terima kasih banyak benang merahnya sekarang mulai kelihatan artinya kalimat ini harus ditelusuri ini mana yang lebih duluan lalu apa namanya pohon sil-silahnya seperti apa sehingga kajiannya menjadi tidak kajian intrinsik apa kajian intrinsik itu tidak hanya kajian teks ini saja tetapi menjadi sebuah kajian yang memang apa namanya interteks begitu interteks kajian yang kalau kita mengikuti teorinya Kristeva ya dikaji dengan teks yang lahir sejaman dan lahir sebelumnya nah ini jadi semakin menarik ini jadi memang semakin pantas untuk menjadi bahan disertasi ini ya terima kasih banyak Atur Nuhon Mas Jaki ada lagi silahkan ada dari Ahmad Hanafi Assalamualaikum Prof bahan naskah kitab tersebut terbuat dari apa ya dari siapa itu Ahmad Hanafi Ahmad Hanafi oh iya bahan naskah yang mana ya karena ada beberapa ya jadi kalau yang Al-Hujjah Al-Baliqah itu dalam deskripsinya itu itu kertas Eropa sementara sementara yang Tukfatul Ahbab dan yang Jawa Bulmuskilat itu sepertinya bukan kertas Eropa tapi kertas lokal ya ininya lain apa namanya teksturnya begitu kemungkinan ya ada luang ya kalau dari segi bahan seperti itu saya kira dan memang secara kodikologis itu banyak maknanya mengapa kertas Eropa mengapa apa namanya deluang itu pasti ada maknanya saya kira detilnya juga memang ada disini karena ini Joyusri ini sudah membuat pemerian deskripsi naskah-naskah Tukfatul Ahbab dari berbagai koleksi ya mudah-mudahan nanti bisa kita detilkan lagi lebih detil ya terima kasih Mas Hanafi ada lagi? terakhir mungkin dari Hakim Syafahat apakah ada manuskrip apa nih kitab Ad-Dohok ya seingat saya ada seingat saya ada tetapi memang mungkin tidak dalam konteks sekarang ya nanti akan saya ini saya lacak terima kasih saya membaca di dalam komentarnya kalau yang langsung bisa saya baca sih yang live ya di sekarang itu misalnya Mas Agus ngasih respon juga terima kasih prop jawabannya menarik karena kata mengarang mencerminkan kosa kata yang terkait dengan praktek literasi ya saya setuju saya setuju sonafa itu kan lain dengan kataba kataba bisa jadi kalau menulis menulis bisa jadi menyalin kan makanya saya sering meminta kepada para mahasiswa filologi pengkaji manuskrip bedakan di dalam filologi itu antara kata menulis menyalin mengarang kalau mengarang itu memang sebuah Mas Agus bilang sebuah kata yang terkait dengan praktek literasi gitu ya terima kasih Mas Agus kemudian disini ada tadi dari siapa dari keluarga ini kelihatannya dari Minangkabo tadi tapi saya tidak sempat baca tadi terbaru ada dari baru satu menit yang lalu itu dari Kak Bati oh iya jadi bertanya saya pernah bertanya kepada Ajo Yusri singgah di kediaman kami di Leiden adakah pembahasan khusus tentang perempuan dalam naskah yang Ajo teliti seingat saya waktu itu beliau hanya tersenyum mungkin karena saya bertanya sambil lalu saja sekarang saya mau bertanya langsung ke prokoman apakah ada pembicaraan soal perempuan itu terima kasih ya terima kasih banyak Kak Bati saya juga belum kenal secara ini jadi mohon maaf kalau namanya saya sesuai ada di akun saja ya ya dialog dengan Joy Yusri ketika di Leiden beliau memang pernah riset apa namanya dalam langkah disertasinya ini ya di Hamburg juga seperti yang pernah saya ceritakan adakah pembahasan tentang perempuan di dalam topik di dalam naskahnya kalau di dalam manuskrip ini tidak ada saya bisa pastikan kalau dalam Tufatul Ahbab ini gitu ya nah tetapi kalau dalam konteks tarekat silsilah satariya saya pernah membahasnya mungkin bisa dilihat di saya lupa di episode yang keberapa saya membahas tentang perempuan di dalam konteks silsilah tarekat satariya yang terhubungkan kepada Kanjeng Ratu Kadipaten Raden Ayu Kilen di Cirebon Ratu Raja Fatima dan bahkan di Aceh juga gitu ya waktu itu di Aceh siapa ada Hamidah Binti Sulaiman misalnya jadi ada 4 atau 5 begitu nama perempuan sebagai seorang murid dari yang tercatat di dalam tarekat satariya kita tahu bahwa kalau seseorang tercatat dalam sebuah sisil itu tidak sembarangan mendapatkan ijazah kira-kira seperti itu tapi pembicaraan soal perempuan dalam diskursusnya mungkin dalam konteks ini tidak ada tetapi ada di dalam pembahasan Syah Abduruf Singkel misalnya apa namanya ketika membahas syarat seorang pemimpin misalnya nah itu Syah Abduruf Singkel membahas soal itu barangkali nanti dalam kesempatan yang lain terima kasih banyak tadi maksud saya dari akun Pak Yusliza atau siapa tadi saya baca sekilas ya terima kasih banyak ikut mendoakan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini katanya menjadi kebaikan buat almarhum ya tentu secara khusus saya kira memang demikian dan secara umumnya ini ditonton dan dibaca oleh banyak orang jadi insyaallah menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat untuk banyak orang ya ada lagi sudah ya terima kasih banyak disini buat teman-teman yang sudah sobat ngeriksa yang sudah menyimak dan sudah memberikan komentar saya sangat senang sekali tentu saja dalam kesempatan ini bisa berbagi begitu ya dan disini ya saya terima pesan dari Ajo Ismet terima kasih Datuk ini adalah kakak ya kakak kakak ipar dari almarhum Jawa Yusri semakin jelas bagi saya karya Yusri Akhimuddin adik kami semoga ilmunya bermanfaat terima kasih banyak Datuk jelas bermanfaat saya tidak mungkin jatuh cinta dengan manuskrip ini dengan apa yang ditulis oleh Jawa Yusri ini kalau tidak punya konteks besar jadi ini sesuatu yang besar kadang-kadang kita itu apa ya luput dengan hal-hal yang ada di hadapan kita sepertinya biasa-biasa saja tapi ketika kita tahu melihatnya itu dari atas begitu ya dengan kacamata helikopter view melihat konteks besarnya ternyata itu sesuatu yang besar sekali lebih bermanfaat terima kasih banyak semuanya Sobat Ngariksa sebagai bangsa berperadaban tulis tinggi sungguh amat berlimpah manuskrip yang kita warisi pun masih amat berbilang pengetahuan yang belum terperikan dunia hanya mengenal nama-nama besar yang sudah dibesarkan dalam manuskrip Nusantara masih banyak orang besar lain yang terlupakan tugas kita bersama membesarkan dan mengingatkan Syekh Abdurrahman Al-Bawani memberi kita pelajaran dalam sepi ia bisa menjadi seorang besar meski tidak dikenal kebesaran dalam sepi bahkan diwarisi oleh seorang insan yang mengkajinya Ajo Yusri Al-Bawani dan Jho Yusri memberi kita pelajaran bahwa menjadi orang besar cukup dengan memberi kemanfaatan Sobat Ngariksa terima kasih banyak bagi Sobat Ngariksa yang sampai sore ini sudah subscribe di Youtube channel Ngariksa terima kasih banyak mohon terus disebarkan supaya kemanfaatan dari apa yang kita bahas ini bisa lebih luas lagi dirasakan sehingga melalui manuskrip kita bisa mengajak anak-anak muda juga untuk mengkaji manuskrip manuskrip sesuatu yang klasik tapi asik begitu kita usahakan untuk mengambil manfaat dari video-video yang sudah ada ini saya suka lihat meskipun hanya ratusan ini yang ke-51 lumayan 20 jam yang lalu sudah ada 73 orang bukan 7000 73 orang yang menonton jangan-jangan termasuk saya jadi berarti 72 kemudian beberapa yang lain dan yang menariknya itu Sobat Ngariksa yang sudah ribuan sampai 3000 dilihat itu adalah tentang tarekat Soteria jelajah silsilah Soteria itu artinya banyak Sobat Ngariksa yang memang membutuhkan pengetahuan bagaimana merekonstruksi silsilah silsilah itu otoritas jadi ingin mengetahui otoritas ilmu yang ada di dalam manuskrip-manuskrip kita manuskrip-manuskrip abad ke-17 abad ke-18 dan seterusnya tentu saja ini bukan hanya untuk bernostalgia tetapi kita mencoba untuk menatap masa depan dengan cara merawat masa silam terima kasih banyak Sobat Ngariksa mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang insyaallah terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngariksa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih